Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang temen-temen semuanya kembali lagi di channel YouTube saya itu channel YouTube nya Mas Aji kali ini saya akan share video tutorial tentang Photoshop yaitu efek teks ledakan yang penuh warna seperti ini ya untuk hasilnya untuk propertinya sendiri yang saya gunakan di sini adalah gambar ini 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 dan ini serta yang tidak kalah pentingnya yaitu sandstorm action ini untuk materialnya ini nanti akan saya kasih linknya di bagian deskripsi di channel YouTube saya baiklah langsung saja kita mulai kita close dulu yang ini kita buat dokumen baru dulu 1280 kali 720 lalu Oke kita beri warna hitam pekat untuk karya sini pastikan disini warna hitam ya klik Oke kita buat layer baru kita beri warna putih saya akan membuat tulisan Wow selanjutnya saya copy dan ALT berubah disini tulisnya O selanjutnya saya copy lagi saya rubah W lagi untuk posisinya bisa kita taruh di tengah selanjutnya kita akan buat garis bantu klik dua kali disini tekan ctrl ctrl T ya lalu tarik garis bantunya disini oke kita atur posisinya jangan terlalu berjauhan juga kita atur posisinya lalu tekan shift pada disini tekan shift lalu ctrl T kita posisikan di tengah lalu oke selanjutnya kita copy ini dari sini sambil tekan tombol shift klik sini tekan ctrl C kita tarik klik sini kita grup dulu lalu sementara kita sembunyikan ini setelah ini kita masukkan gambarnya dulu kita area yang rubenya akan kita masukkan dengan gambar ini kita jadikan ini clipping mask dengan tekan ctrl alt lalu G klik disini pastikan untuk huruf B nya ini terisi semua dengan warna ini ya kita bisa perbesar untuk area W nya ini pastikan terisi semua warnanya oke sudah terisi semua ya lalu enter kita jadikan merge dengan tekan ctrl E di sini lalu kita rubah namanya menjadi W kita masukkan lagi gambarnya yang ini kita jadikan clipping mask lagi dengan tekan ctrl alt lalu klik disini ini sudah terisi semua ya pastikan untuk huruf O nya ini terisi semua dengan warna yang ini lalu di sini sambil tekan tombol shift di sini lalu tekan ctrl E untuk merge kita ubah warna yang menjadi O selanjutnya kita masukkan gambar satu lagi yang ini kita taruh disini kita jadikan clipping mask lagi in seperti ini ya kita geser agar warnanya ini memenuhi area huruf W nya oke oke bisa kita cek dulu oke seperti ini ya kita tekan shift di sini ctrl E oke kita ubah kita ubah w lalu dari sini tempat sini tekan ctrl E untuk menyatukan kita ubah menjadi wow selanjutnya kita buat layer baru di atas layer wow kita namakan brush kita aktifkan eh jangan aktifkan ya kita buka ininya grupnya tidak usah diaktifkan kita kembali ke layer wow terus teman-teman sambil tekan tombol control klik di sini ya pastikan ini di terseleksi ya yang huruf B nya yang warna biru ini kita gunakan brush disini saya menggunakan hatron kita rubah warnanya ini menjadi merah untuk warnanya terserah teman-teman ya kita lukis bagian sini ops sorry kita undo dulu ya saya klik di sini di brush ya di layer brush pastikan ya kita mulai melukis di sini lalu tekan ctrl D selanjutnya yang O nya kita kembali ke layer wow lalu tekan tombol control klik di sini kita kembali ke layer brush kita lukis lagi di sini seperti ini ya oke kita tekan ctrl D kita kembali ke layer wow lagi kita klik di sini ini fungsinya sebenarnya buat apa agar kita saat melukis di sini menggunakan brush ini dia tidak keluar kita keluar dari area ini ya kita kembali ke layer brush kita lukis di sini oke kita tekan ctrl D selanjutnya selanjutnya layer wow dan layer ini yang hitam ini kita tekan ctrl D kita rubah ininya ke layer new background from layer selanjutnya kita load yang action yang kita punya tadi ya kita masukkan klik di sini window action teman-teman klik di sini lalu load action itu action nya ini ya sandstorm ant formatnya lalu load kita klik di sini lalu saya pilih middle lalu kita play di sini oke tunggu prosesnya sampai selesai oke baiklah teman-teman untuk hasilnya seperti ini ya ini untuk langkah-langkahnya bisa teman-teman ulang-ulang sampai teman-teman mendapatkan posisi ledakannya ini yang pas sesuai dengan selera teman-teman semuanya ya kita close yang ini kita minimize dulu oke mungkin kita ini yang ini bisa kita hapus ya kita hapus tarik ke sini selanjutnya saya akan menambahkan untuk gambar ini ya gambar asap ya kita akan tambahkan gambar asap di bagian sini kita tarik file place lalu saya akan masukkan gambar tekstur asap ini kita enter kita perkecil dulu kita resize dulu ya di sini selanjutnya ubah blending mode nya menjadi screen kita bisa atur posisinya ini bisa kita perkecil kita bisa tarik seperti ini ya selanjutnya teman-teman klik di sini image adjustment pilih hue saturation kita bikin warna dari asap ini hampir menyerupai dengan warna ini ya klik di sini colorize saturasi nya kita naikkan menjadi 50 dan kita geser slider nya sampai mendapatkan warna yang pas kira-kira yang sesuai ya 151 ini hampir sesuai kayak 152 lah oke selanjutnya saya akan menambahkan layer mesh di sini karena beberapa ada yang mau kita habus kita tambahkan layer mesh kita hapus menggunakan brush saya pilih brush nya yaitu soft round kita naikkan untuk size nya ya kita klik di sini kita hapus bagian ini kita cari posisinya sampai mendapatkan layang pas ya oke seperti ini kita bisa ctrl C untuk menduplikat kita bisa taruh di sini kita putar kita perkecil dulu kita taruh di sini lalu kita hapus lagi bagian yang tidak kita pakai yang fit mouth sudah kita pakai ya ok seris ini seperti ini kita teser sedikit oke kita hapus yang bagian ini keluar oke kita sudah mendapatkan efek asap nya ya sekarang saya akan mendapatkan efek asap yang di sini kita masukkan lagi gambarnya ini kita rubah untuk kita reset dulu kita rubah blending mode nya menjadi screen oke kita putar seperti ini ya kita bisa kecil sedikit selanjutnya teman-teman tambahkan yang namanya tadi sama image adjustment to saturation kita klik color rest nya kita naikkan nilainya menjadi 50 teman-teman geser slidernya sampai mendapatkan warna yang pas ya oke 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 segini cukup ya 44 45 kita tambahkan layer mask kita hapus bagian yang yang tidak kita perlukan kita hapus ini kita hapus ini kita selesai dan kita hapus ini selanjutnya kita copy ini ya kita copy dengan tekan ctrl C kita rubah posisinya kita putar kita hapus lagi bagian yang tidak kita perlukan seperti ini ya Oke kita hapus bagian-bagian yang tidak kita perlukan teman-teman bisa improvisasi sendiri ya sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman semuanya teman-teman bisa improve sendiri Oke lanjutnya kita tambahkan lagi untuk efek ini yang disini asapnya kita masukkan lagi kita putar seperti ini kita reset dulu kita rupakan di modenya menjadi screen oke lalu kita putar sedikit dulu saya akan kecil sedikit ya selanjutnya teman-teman tambah di sini image jauh cuman di saturation kita klikkan coloras kita naikkan jadi 50 kita laser slider sesuai dengan warnanya ini ya in ya selanjutnya 349 lalu oke kita tambahkan layer mesh kita hapus bagian-bagian yang tidak kita perlukan yeah ya yang ya yeah Hai webs kita copy kita bisa copy yang ini ya kita copy tekan ctrl-c kita geser kita bisa improve taruh di sini taruh di sini ya jadi mungkin kita perkecil sedikit Oke kita bisa hapus bagian yang tidak kita inginkan untuk opasitinya bisa kita turunkan 75 untuk hasilnya seperti ini ya kawan-kawan ya kita geser dulu untuk selanjutnya saya akan memberikan eh kita grup dulu definisi dan ini kita grup di sini kita namakan when smoke selanjutnya saya tambahkan gambar ini dan dimuatnya kita rubah menjadi top light jadi lihat mungkin kita opasinya bisa dilihat jadi 75 kita geser kita cari posisi yang tepat mungkin seperti ini ya kawan-kawan ya kita hilangkan ini yang garis-garis ini ditambahkan layer mesh di sini kita hapus bagian yang dari sini kita hapus ya kita ulangi lagi tambahkan layer mesh kita turunkan mungkin 645 ya pastinya kita seperti ini aku mau gilas mungkin tergeser sedikit Oke, hasilnya seperti ini ya kawan-kawan ya Teman-teman bisa coba kalau mau mencoba Nah itu untuk bahan-bahannya saya sertakan di link download di bagian deskripsi Baiklah teman-teman semuanya, sekian tutorial dari saya Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video-video saya di Youtube Jangan lupa untuk meninggalkan jejak berupa like, komen, subscribe, ataupun share ke sosial media kalian ya Teman-teman juga bisa menilakan kritik dan saran yang sifatnya membangun Agar ke depannya saya bisa membuat video-video tutorial yang lebih berkualitas lagi Baiklah teman-teman semuanya, sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya dan terima kasih